Pemain FNJFC, Jai Itjess berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Atas keberhasilan itu, beredar kabar bahwa bek andalan skuad Garuda tersebut tengah diminati klub rival Juventus, kira-kira klub seri Amanai yang dimaksud, berikut ini adalah klubnya. Seperti kita ketahui, dibalik lolosnya timnas Indonesia ke putaran ketiga ada andil dari Jai Itjess yang kokoh dibahalikan pertahanan timnas Indonesia. Pemain FNJFC tersebut bermain penuh saat skuad Garuda mengalahkan Filipina 2-0 di Stadion SUGBK Jakarta selasa lalu. Hasil manis itu membuat timnas Indonesia untuk pertama kalinya. Lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia menjadi satu-satunya tim dari ASEAN yang akan bermain di fase tersebut. Di tengah euforia perayaan bersama timnas Indonesia, Jai dirumorkan tengah diminati klub kasta teratas Liga Italia yaitu Torino. Menurut laporan Toto Mercato Web, kabar ini muncul setelah pelatih Venezia yaitu Paolo Fanoli dikabarkan segera menjadi pelatih anyar dari Torino. Direktur olahraga Torino, Davide Fagnati sedang mempertimbangkan Ali Dembele, pemain yang dipinjamkan Torino ke Venezia untuk kembali ke klub. Selain itu, dia juga menginginkan Jai Ijaz bergabung dengan Il Toro, julukan Torino. Fagnati mengukapkan ketertarikannya pada Jai Ijaz, baik kelahiran tahun 2000 yang juga disukai tiga keblain seri A, tulis laporan Toto Mercato Web. Tentunya, ini merupakan kabar baik bagi Jai Ijaz di tengah euforia kelolosan timnas Indonesia ke RON3. Apalagi, Torino dikenal sebagai klub yang konsisten tampil di kasta teratas seri A Italia. Terlepas dari rumor yang beredar tersebut, Jai Ijaz masih memilih kontrak bersama Venezia hingga 30 Juni 2027. Pemain yang saat ini berusaha 24 tahun itu, diketahui berhasil mengantarkan Ila Gunnari, julukan Venezia, promosi ke Liga Italia 2024-2025 di musim pertamanya. Nah, itu dia klub seri A Italia yang dirumorkan tertarik merekrut Jai Ijaz dari Venezia, dan klub tersebut diketahui ialah Torino. Torino tertarik kepada Jai Ijaz lantaran pelatih Venezia musim lalu sebagai kandidat pelatih anjar dari Torino. Lantas menurut Bapak Bersamuwa, akankah rumor Jai Ijaz merapat ke Torino akan terjadi dan apa tanggapan kalian soal hal itu? Silahkan tuliskan komentar kalian. Jika kalian suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Lalu nyalakan lonceng notifikasinya, agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Salam Bawak. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.